Ini menjadi barangkali ya, barangkali maksud baik negara lah. Cuma mungkin kebetulan karena ini dilakukan oleh yang namanya Presiden Jokowi, Jodoh A.B. Jokowi. Sehingga sedikit banyak itu menimbulkan resistensi ya, atau beberapa pertanyaan gitu. Ada apa nih kok, tiba-tiba pemerintahan Jokowi ini memberikan pormas untuk mengelola tambang. Yang mana selama ini tambang itu kan identik dengan pengusaha, penguasa besar gitu ya. Orang-orang punya duit lah, dan itu pun dengan mekanisme dan rasarat yang ketat, perizinannya dan lain sebagainya. Tapi kali ini Presiden Jokowi memberikan itu, memberikan pormas itu untuk mengelola itu. Nah ada apa? Mungkin beberapa pertanyaan yang tipis terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Ya wajar, artinya apa? Ada apa nih kok tiba-tiba Jokowi ngasih pormas organisasi masyarakat keagamaan yang banyak memiliki pormat untuk mengelola tambang. Apakah ini ada hadiah politik, konsensi politik, atau cara Jokowi untuk merayu, merajuk pormas, agar pormas itu tidak kritis lagi, dengan kompensasi tambang, dan lain sebagainya. Sebagai sebuah pertanyaan peran-anak, jadi saya pikir itu sesuatu yang wajar. Artinya memang perlu ada sebuah politikisme atas kebijakan Jokowi dengan 6 tahun langsung itu. Agar pemerintah juga mengetahui apa sebenarnya yang kebijakan yang dibikinan Jokowi ini bagi masyarakat. Pro kontra itu sesuatu yang wajar. Dan kemarin tuh awalnya ada beberapa ormas ya dari semua agama kan, sekarang tuh yang fix menerima tawaran itu NU dan Muhammadiyah. Dan itu sempat menimbulkan banyak kreaksi juga dari anggotanya gitu kan. Lu istri anggota ya? Iya, bukan anggota tapi netizen. Coba perhatikan, respon publik, responetasi terhadap penerimaan NU terhadap tambang dengan Muhammadiyah. Ketika NU pertama kali menerima tambang, itu banyak memunculkan kritik resistansi yang begitu luar biasa. Artinya, NU mendapatkan berbagai kritik yang tajam dari banyak division, pertama di sosial media. Nah, Muhammadiyah kemudian belakangan menerima itu pun ternyata kritiknya tipis-tipis. Artinya, antara Muhammadiyah dan NU, pada akhirnya sama-sama menerima tambang itu, resistansi di publik, resistansi di tingkat sosial media itu berbeda. Ya, saya nggak tahu apakah ini berkaitan, apa ya, resistansi terhadap penerimaan. Atau apa, karena sama-sama menerima, tapi respon publik atau respon sosial media itu berbeda. Ada apa gitu. Tapi kalau dari pimpinannya itu sendiri dengan bawahannya gitu ya, pimpinan Ormas ini, itu sejalan apa ada perdebatan juga gitu? Saya pikir, pasti melalui diskusi-diskusi ya, karena bagi Ormas ini sesuatu yang baru. Tata kelola tambang yang baru, yang mana? Tata kelola tambang ini dianggap selama ini merusak lingkungan, destruktif terhadap alam. Oke, sedangkan pemahaman Ormas keagama. Sementara Ormas-Ormas keagamaan itu, itu kan merusuk pada etik agama, orang-orang agama. Merusuk agama tidak boleh. Ini kemudian dibuatkan kewenangan untuk mengelola tambang itu. Menurut saya, justru Ormas-Ormas keagama menunjukkan komitmen itu. Karena mengelola tambang itu juga bisa pro lingkungan, bisa perhatian lingkungan, bisa perlindungan lingkungan. Bagaimana caranya? Nah, itulah tugas banget. Tugas Ormas-Ormas yang mau menjadikan. Oke. Tapi, untuk mengelola bisnis itu kan, kalau kita lihat Muhammadiyah itu sudah kata melakukan ya. Dari bisnis pendidikan, bisnis kesehatan lah, gitu. Properti lah ya. Tapi kalau NU sendiri, itu dalam mengelola bisnis itu sudah ada, ini nggak, pengalamannya gitu? Kalau kita lihat sendiri, NU itu dari bisnis apa? Kalau membandingkan cara-cara berusaha, artinya menjadikan Ormas keagamaan itu sebagai bagian dari bisnis, itu memang saya pikir Muhammadiyah memiliki pengalaman yang lebih. Artinya mereka bisa mengelola sekolah yang begitu banyak, punya rumah sakit banyak, punya pom bensin, punya tempat wisata. Artinya dia punya pengalaman yang seperti itu. Nah, bagaimana dengan NU? Saya pikir ya, NU dengan organisasi besar itu dan orang-orangnya juga, saya pikir sumber dayanya cukup ya, tinggal memanggil apa itu dari orang-orang yang memiliki serang wilayah kompetensi atau profesional di bidang tambang, saya pikir itu bukan persoalan. Nah, secara sumber daya manusia dan infrastruktur, kedua lembaga ini saya pikir cukup mempunyai lah. Bagaimana mereka mengajak profesional untuk eksekusi tambang ini menjadi lahan bisnis mereka. Tapi itu nggak ada batasan gitu, berapapun yang dikelola sama Ormas gitu, dan daerahnya itu nggak ada ketentuan gitu, oke harus dikelola daerah sini jumlahnya segini gitu, nggak ada ya? Ada, ada, ada ketentuan, adanya lahan tambang yang diberikan itu ada prasaratnya, nah itu ya mungkin nanti kita baca lagi, tapi itu ada prasaratnya, tidak sembarang, oke, tidak sembarang tempat gitu, oke, adanya ada klasifikasi tambang yang itu diberikan kepada Ormas mana, itu ada klasifikasinya. Sudah ada gitu ya, jelas gitu, sudah ada, secara serampangan juga gitu, nggak, nggak, harus sudah ditentukan itu tempatnya. Dan yang saya dengar juga itu katanya tambang bekas gitu, iya, tambang yang dikelola oleh perusahaan swasta, tapi kemudian mungkin berhenti dengan sebagainya. Tapi menurut Mas Agus ini masih menguntung tuh nggak untuk mengelola tambang bekas gitu? Ya masih menguntungkan lah, kalau tidak menguntungkan saya pikir mamadia tidak berani lah. Nah itu sudah ditimbang-timbang. Sudah lah, sudah. Saya pikir, analisis-analisis. Pemimpinan tidak gambling lah, memberikan tambang yang kemudian, nggak ada manfaatnya juga buat perusahaan. Baru beroperasi kemudian habis. Habis ya, rugi ya. Nggak menutup infrastruktur yang dibangun kan gitu. Oke. Nah kemarin juga kita sempat ngobrol itu Mas Agus tentang, maksudnya, penawaran pemerintah itu untuk Ormas mengelola tambang dengan alasan ya bahwa ya, mungkin banyak lah ya Mas Agus itu ketika melakukan kegiatan, itu kan bawa proposal, minta dana gitu. Nah mungkin ini adalah salah satu solusi dari pemerintah, oke biar nggak usah bawa-bawa proposal gitu, ya bikin sendiri bidang usaha gitu ya. Ya sebenarnya itu jadi ini aja sih. Jadi tambahan pemasukan bagi Ormas ya. Artinya kalau Muhammadiyah saya pikir sudah punya banyak amal, apa, ini bisnis. Tapi mungkin dengan adanya pengelolaan tambang ini, dia income-nya, pemasukannya itu lebih besar. Dengan lebih besar, dia bisa mengakselerasi program-program yang dia miliki. Misalnya rumah sakitnya lebih bagus, peralatannya lebih keren, sekolah-sekolahnya dua fasilitas yang lebih baik, yang itu bisa ditopang dengan cepat dengan bisnis tambang ini gitu. Dan itu sebagai challenge juga ya buat Ormas ini, mengelola tambang dengan, apa tadi? Dengan etik. Etik lingkungan gitu ya? Iya lingkungan. Itu mampu nggak dijawab sama Ormas ini gitu? Iya, makanya itu ya tantangan. Bisa nggak orang-orang keagamaan dengan selama ini, apa ya, mereka punya komitmen ya, karena diikat oleh etik agama, etik moral, menjaga keseharian lingkungan, ini mereka ditantang. Bisa nggak itu dipraktekkan? Begitu. Dan memberikan, selain menjaga lingkungan, mereka juga memberikan insentif, memberdayakan umat yang ada risiko yang mereka, membuka peluang kerja, membuka jaringan baru. Ya ini sebuah tantangan barulah dari Ormas, bahwa Ormas tidak lagi sekedar berdakwah gitu ya. Tapi bahwa berdakwah itu perlu juga di... Ekonomi. Iya, perlu dia disupport, ditunjang, ditopang oleh ekonomi. Sehingga kemandirian-kemandirian Ormas ini menjadi penting. Kalau Ormas itu mandiri, itu relatif independen. Relatif susah untuk kemudian diintervensi oleh kelompok-kelompok kepentingan, oleh kelompok-kelompok politik. Karena itu sudah bisa berdiri sendiri. Tapi kalau yang ngasih usaha bisnisnya itu ada kepentingan politik, gimana caranya dia berdiri tanpa intervensi dari kepentingan politik itu? Ya, aku pikir sih, saya pikir kalau Ormas-Ormas keagamaan tetap bisa menjaga independensi ya. Dari kepentingan-kepentingan politik praktis gitu ya. Kalau kita lihat juga ini kan mungkin bentuk hadiah karena di pemilihan presiden kemarin ya. Mereka itu secara tidak terbuka yang menyatakan dukungan gitu kan. Dua Ormas itu. Ya, kalau ada yang mentafsirkan itu sih ya boleh-boleh saja. Kalau itu dimakannya oleh sebagian orang-orang bahwa tambang ini sebagai bagian dari hadiah politik karena tertentu ya. Tapi sama lihatnya bukan ke sana. Tapi ini ada Komunmenegara bahwa sesuai dengan pasal 30. tiga ya, oleh yang tidak salah. Bahwa kekayaan alam dan seterusnya dimiliki oleh negara dan dimanfaatkan seluas-seluasnya untuk kemenangan rakyat. Saya pikir mungkin ini bagian dari merialisaskan itu. Bagaimana kekayaan alam itu memang dikelola oleh negara dan dimanfaatkan untuk rakyat. Ya, barangkali menjadi manifestasi itu. Meskipun ini masih menjadi semacam tesis ya yang perlu dibuktikan. apakah benar bahwa ini bagian dari janji negara terhadap masyarakat bahwa sumber daya alam dan kekayaan dikelola oleh negara dari mana oleh seberapa besarnya dalam bentuk orang yang ikutnya seperti itu. Tambang dikelola oleh Ormas. Karena Ormas Kakamal itu adalah representasi dari kaya dari masyarakat. kemudian kemarin kan disebutkan beberapa Ormas di list yang pernah dibikin infografisnya juga. Nanti ya ini ada Narsum kita lagi nanti-nanti tidak cukup ininya space-nya. itu kan ada beberapa Ormas yang non-Islam bukan Islam Alkum Hucu Buddha dan Kristen Alasan mereka menolak itu apa mas? Ya mas yang pertama bahwa sebagian ada yang ada yang menjawab bahwa itu bukan tukwaksi bukan tugas dan fungsi keberadaan Ormas kami. Kemudian yang kedua kami tidak punya sumber daya untuk mengelola itu atau yang ketiga mungkin ini perlu didiskusikan lebih jauh dengan teman-teman kormasan mereka gitu jadi itu yang lagi-lagi menjadi ini memang yang diperlukan adalah kesiapan mereka belum-belum siap sebagian besar untuk mengelola sebuah tambang karena itu membutuhkan sumber dana dan sumber daya manusia yang cukup itu kan perlu ilmu bisnis juga kan kalau kalau Muhammadiyah saya sih enggak ragu untuk mengelola sebuah bisnis gitu kan kalau Muhammadiyah saya pikir cukup ya mereka sekali kalau punya pengalaman banyak bisnis sampai itu tinggal merubahnya aja secara manajerial Muhammadiyah sudah memiliki itu tinggal mungkin mencari profesional yang expert di bidangnya gitu ya oke oke kemarin juga sempat ramai itu Muhammadiyah menarik dananya dari BSI yang dimana itu Bank Negara ya BSI ya dengan tawaran tambang itu mungkin enggak Muhammadiyah membalikan uang yang sudah ditarik itu ke BSI lagi wah itu sebenarnya enggak ada hubungannya ya saya lihat enggak ada hubungan antara penarikan uang Muhammadiyah dari BSI dan ini saya pikir itu lebih pada sikap kehati-hatian dalam mengamankan sebagian uangnya kalau NU tadi belum dijawarkan mas itu NU bisnis apa yang pernah dikelola sebelumnya NU secara nasional mereka sudah memiliki beberapa bus rumah sakit rumah sakit kampus ya dia punya ini yang besar-besar ya artinya mereka sudah merintis apa itu sebenarnya sudah hampir sama dengan Muhammadiyah sudah merintis bisnis-bisnis di luar apa di luar apa ya kegamaan kegamaan mereka karena memang cita-cita yang dari awal yang kita lihat itu dari Masyari sama Ahmad Dahlan itu itu kan berbeda ya kalau Ahmad Dahlan NU mengendirikan Muhammadiyah itu kan dari khai-khai-khai Ahmad Dahlan memang dia fokus kepada sumber daya infrastruktur tapi kalau NU lebih fokus pada sumber daya manusia makanya dia bikin banyak-banyak pesantren yang pesantren salafi kalau Muhammadiyah kelembagaannya yang besar kalau NU itu yang besar adalah banyak orang-orang yang memiliki pesantren memiliki independensi untuk lagi cantik lanjut 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 makan dulu makan dulu ya gak apa-apa bisa dihilangin ya gak usah biar nambah ini viewers kan ntar ada pertanyaan tuh sorang siapa tuh enggak ini enggak 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 saya tandatangan enggak nanti jadian apa tapi sini kalau terlalu sore itu lama ada sudah ada di sana mbak ujung sama pak jajang mbak 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 tanya dong kenapa jadi enggak kalau enggak jadi itu oh saya dekat dari sini langsung pulang gitu info kan ya mbak tapi kalau ngapas juga siap sebagai prajurit siap pake rapatnya disini rapatnya disini siap ya jadi kompanisasi ini ada jamnya ada pemakaian kan dari tadi kan dari tadi oke kalau gimana itu dipotong nanti nanti dipotong oke ya lanjut lagi ya tadi ada ini ada ada insiden oke ada nar sumbaru ini kemarin kemarin juga nih tapi udah selesai tadi udah selesai tadi ini enggak ada lagi apa lagi tadi mas Agus yang tentang ormas itu kritiknya lah wah saya enggak berani kritik ormas tapi kenapa yang spesifik itu ormas keagamaan gitu kan banyak ormas gitu kan ormas keagamaan mungkin ya mereka punya umat yang banyak sudah terstruktur organisasinya juga ini apa kelebaran gitu organisasinya juga jalan manajemennya sudah oke nanti kita di sesi berikutnya jadi itu memudahkan apa ya eksekusinya begitu loh jadi mungkin pemerintah melihat bahwa ormas keagamaan ini secara keseluruhan mereka kalau diminta untuk mengolah itu ya tinggal fasilitasi fasilitasi pemerintahan yang mendukung itu saja oke tapi ya keren lah kalau ormas bisa ya apa itu mengelola tambang itu bisa dimaksimalkan untuk pemberdayaan umatnya biar ekonominya lebih naik lebih baik lebih akseleratif lah saya juga sebenarnya termasuk di pihak yang mendukung karena biar kalau misalnya bangun masjid enggak usah di pinggir jalan bawah ini kan jala-jala gitu ya salah satunya itu kalau agama lain misalnya bisa membangun dia kan secara secara ekonomi udah kuat kan kalau agama-agama lain seperti gold glory gospel itu kan dengan golong-golong tanah yang sangat besar ini soal ini aja pada akhirnya kan soal bagaimana orang mas-mas itu melihat visi mereka ke depan apakah orang mas-mas keagamaan ini hanya akan berkutat kepada ruang lingkup keagamaan dakwah-dakwah keagamaan atau melampau itu iya iya hanya melampau itu sudah mulai memikirkan bahwa dakwah-dakwah keagamaan terbilakukan untuk membangun ketika supansantun pemahaman toleransi keberagamaan itu penting tapi melebihi bahwa ada sisi yang penting bahwa umat juga harus dipikirkan untuk didorong untuk menjadi lebih maju secara ekonomi betul-betul nah bagaimana caranya barangkali tambang itu menjadi salah satu opsi untuk membuat umat yang ada di hormat itu lebih maju secara ekonomi saya juga sepakatkan sesuai dengan di Al-Quran itu kan di kitab suci itu kan kita harus buat secara ilmu iman dan ekonomi gitu untuk berdakwah juga itu kan karena kemiskinan itu kefakiran itu mendekati ke pura makanya itu semakin punya duit kita semakin dekat dengan Tuhan betul sekali kira-kira begitu kalau saya lihat sisi positifnya meskipun kalau kita ngomong negara-negara juga banyak artinya bisa perasaan kesurgaan kesurgaan terhadap itu itu hal yang wajar nah itu menjadi sebuah ini aja asupan yang perlu untuk mengelola tambang itu dengan baik oke cukup sekian ya mas Gus ya clear tadi itu nanti kita akan ketemu lagi di kemburulan republik berikutnya kamu dibully oleh kelompok-kelompok anti makin dibully makin rame ini tayangin ya mas Agus dibully oleh abad faizal unsensor bocor halus ya anti kan mereka anti ya kalau saya sih termasuk yang mendukung kalau untuk penguatan ekonomi gitu ya selalu sehuzun eh husnuzun lah sama apa pemerintah gitu kan oke demikian sampai ketemu lagi di obrolan republik berikutnya bersama dengan mas Agus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh